Intro Para pecinta sinetron beda dari surgamu dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel ini yang tentunya akan memberikan prediksi ulasan alur cerita sinetron beda dari surgamu untuk episode selanjutnya Dalam adegan yang akan datang dimana nantinya Flora pun akan terkena karmanya atas perbuatannya sendiri Seperti kita ketahui dalam alur cerita sinetron beda dari surgamu bagaimana kita pun melihat sosok Flora yang saat ini memang berakting untuk bisa berpura-pura baik di hadapan Sakinah dan juga Dennis Tentu kita semua bakal tidak penasaran dengan akting dan drama yang telah dilakukan oleh Flora ini Namun seperti kita ketahui juga kalau Sakinah sudah terpancing dan sudah mulai bisa menerima Flora yang saat itu memang benar-benar tidak akan pernah mengganggu dan mengusik di kehidupannya lagi Namun hal ini tentu akan menjadi pemicu di antara keluarga kecil Dennis dan juga Sakinah Sepertinya Dines akan terus bahagia dan romantis pun akan terjadi dan ini adalah momen yang dimana dinantikan oleh Dennis dan juga Sakinah Tentunya di adegan ini akan nampak semakin seru dan semakin hangat ketika kita pun melihat adegan romantis antara Dennis dan juga Sakinah Yang memang Sakinah pun benar-benar akan kembali ke rumah Pamaryo dan mungkin juga Sakinah disini akan berkata jujur tentang kehamilannya tersebut kepada Dennis Namun situasi ini memang sangat begitu tersulit ketika Sakinah yang saat ini berasa di dalam sebuah kehidupannya merasa terjepit dengan adanya Flora yang saat itu terus mengusik dan memanas masih kehidupan dari Sakinah Namun justru Sakinah disini tidak membalas dengan emosi malah justru Sakinah disini akan terus bersabar untuk bisa mengembarkan karakter dari seorang Sakinah yang terus bersabar untuk bisa menghadapi dan menyikapi seorang Flora yang tentunya Terus menerus mengusik dalam sebuah kehidupan rumah tangga ataupun keluarga kecil Sakinah dan juga Dennis Namun sepertinya disini Sakinah akan terus menjebak dari Flora ini untuk supaya bisa mengungkap dan Membukar kedok dari seorang Flora bahwasannya Flora memang sangatlah begitu jicik dengan sosok ayahnya yang selalu mendukung dirinya dalam aksi kejahatannya tersebut Mungkin saat ini Dennis pun akan benar-benar murka dan bisa mengusir Flora dari rumah Pak Mario Lalu apakah yang akan terjadi di episode mendatang? Tentu kita semua bakal dibikin penasaran dengan alur dan kisah cerita yang akan datang Namun sebelum melanjut juga ke pembahasan dan kalur videonya bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron beda dari surgamu Di sini kita pun melihat bahwasannya memang terlihat bahwasannya Dennis belum bisa masih tegas terhadap perlakuannya bersama Flora Dalam arti kata di mana Dennis belum bisa tegas dalam membatalkan pernikahannya dengan Flora Dan namun berkat Fran yang memang dimainkan oleh Namira pernikahannya pun tertunda hal ini menambahkan komplikitas Cerita dan menciptakan situasi yang penuh dengan ketegangan Sepertinya Dennis masih memiliki perasaan untuk Sakinah dan belum yakin dengan keputusannya bersama Flora Episode-episode berikutnya pun akan cukup sangat menegangkan karena pada akhirnya di sini Dennis dan juga Sakinah akan benar-benar bersama Setelah di sini Sakinah pun mengatakan dan membongkar kedok dari seorang Flora yang telalu mengancam dirinya Bahkan Pak Bram yang saat itu memang sempat mengancam dirinya dan juga kandungan yang ada dalam perut Sakinah Sepertinya di sini Dennis pun harus menghadapi banyak tantangan dan juga rintangan dalam usahanya Mempertahankan rumah tangannya bersama seorang Sakinah Ujian demi ujian pun selalu berdatangan di antara keluarga kecil Dennis dan juga Sakinah Bagaimana kita pun melihat dalam alur cerita kali ini cukup sangat dibikin senang Karena pada akhirnya Sakinah di sini menyetujui tentang adanya ajakan dari seorang Dennis untuk kembali ke rumahnya tersebut Di sini Sakinah pun merasa senang dalam hatinya namun ia pun selalu bertolak belakang ketika ia diajak oleh Dennis Tentu Sakinah pun di sini malah tidak mau Karena perihal yang memang saat itu kondisi dari Fahidar yang cukup tidak kemungkinan untuk supaya bisa tersembuhkan Namun sepertinya Sakinah di sini malah disuruh pulang oleh Ibu Hamidah dan juga Sahmidah Tentu dalam adegan kali ini Ibu Hamidah yang merasa terkesan Dimana nantinya Rangga yang sangat begitu merasa ikhlas apabila Dennis dan juga Sakinah bisa bahagia dan bertemu kembali Di sini Rangga pun memang untuk membantu hubungan muun Akhirnya di sini Dennis harus berjuang sendirian karena ada faktor-faktor yang menghambat seperti ketakutan dari Fahidar Terhadap papanya Flora ini akan menjadi salah satu hal yang menarik Untuk diikuti dalam perkembangan cerita memang terlihat bahwa Fahidar memiliki alasan dan kekhawatiran sendiri menghadapi kisah cinta Dennis dan juga Sakinah Namun seperti yang Anda katakan mungkin seharusnya dia memberikan peluang untuk memperjuangkan kisah cinta mereka Terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menyerah ini bisa menjadi salah satu poin penting dalam perkembangan cerita dan mungkin Akan ada pertarahan emosional yang memang terjadi dalam episode berikutnya Selanjutnya sangatlah tulus dalam perjuangan untuk mendapatkan hati dari seorang Sakinah Kembalinya Sakinah di rumah itu akan menjadi salah satu huru-hara ketika Flora pun di sini akan benar-benar merasa kebakaran jenggot Melihat kemesraan Dennis dan juga Sakinah Namun kita semua akan dibikin senang karena pada akhirnya Flora akan benar-benar diusir dari rumah Fahario Seperti kita ketahui dalam acting dan drama yang telah dilakukan Kelicikan dan kejahatan menambahkan situasi konflik terbaru Dimana nantinya Flora pun akan melakukan aksi kejahatannya terhadap Sakinah Tentu Sakinah di sini harus berjaga-jaga dan merasa khawatir Karena pada akhirnya Sakinah pun di sini tidak percaya 100% tentang kebaikan dari Flora ini Mungkin Sakinah di sini mempunyai otak yang sangat begitu cerdas untuk bisa menjebak Flora Saat itu yang ingin membuat dirinya pun terluka Sehingga kali ini Sakinah pun akan benar-benar merekam sebuah kejadian tersebut dalam sebuah CCTV radio sendiri Tentu dalam adegan selanjutnya dimana nantinya Flora pun akan benar-benar terjebak Dalam kasus kejahatannya yang selama ini terus menyiksa Sakinah Tambah lagi Kania yang saat itu merasa berada di tangan kanan Sakinah Yang akan terus memberah dan menjaga Sakinah dari kejahatan Flora Gangguan dan tekanan yang memang sangat begitu tegas dari seorang Flora Kejelasan perasaan dan kesabaran Bisa menjadi faktor penting menghadapi situasi seperti di episode-episode selanjutnya Mungkin akan memberikan gambaran lebih jelas tentang Bagaimana akhir bahagia memang sulit saat harus menghadapi situasi yang seperti ini Terutama ketika ada tekanan dari seorang pihak lain dalam hal ini Flora Deniz tentu ingin mendapatkan kembali Sakinah tanpa harus berasa terkait Ataupun terpengaruh oleh orang lain Terlepas dari situasi Flora sebagai menjadi pasangan istri dari Deniz juga Kepercayaan dan komunikasi yang sangat begitu kuat Antara Deniz dan juga Sakinah mungkin akan sangat penting dalam menghadapi situasi ini Dan mereka harus saling mendukung satu sama lain dalam mengatasi segala hal Semoga perasaan mereka berdua bisa terwujud dengan bahagia di akhir cerita Seperti alur cerita yang kali ini Dalam sebuah sinetron beda dari surgamu semakin mengarah ke pengungkapan semua rahasia Dan kesalahan di masa lalu jika Sakinah memang benar-benar hamil anak Deniz Itu mungkin akan menjadi momen penting dalam cerita dan semoga Hal tersebut membantu Deniz dan Sakinah untuk bersatu kembali ya guys Kita doakan saja yang terbaik buat mereka Dan semoga aja kali ini semakin banyak rahasia yang terungkap menarik dan konflik Aulernya perkembangan pun cerita akan menjadi salah satu instrumen dalam situasi yang sangat begitu penting Untuk melihat bagaimana semuanya akan terungkap dan berakhir seperti apa Sakinah dan Deniz semakin dekat dan kuat dalam perasaan mereka satu sama lain Dan mereka tidak ingin terus diganggu oleh Flora Semoga hubungan mereka bisa berkembang dengan baik dan mereka dapat bersama Tanpa ada gangguan dari pihak ketiga Terus ikuti perkembangan cerita ini Untuk melihat bagaimana hubungan mereka akan benar-benar berkembang di episode selanjutnya Deniz dan juga Sakinah sepertinya akan memiliki kesempatan yang lebih baik Untuk bisa bersama dan dekat lagi satu sama lain Ketika kita melihat jalanan di sebuah rumah pemario Yang kali ini memang benar-benar akan menjadi konflik terbaru Di antara hubungan keluarga kecil Deniz dan juga Sakinah Ini akan menjadi membawa ataupun dinamika baru hubungan mereka Dan memang Sakinah pun akan menjadi hubungan elemen romantis Dalam cerita bisa mati berbagai rintangan dan kondisi yang saat ini selalu diganggu oleh Flora Namun semoga aja kali ini Flora pun akan mendapatkan karma atas perbuatan dan kejahatannya selama ini terhadap Sakinah Semoga aja kali ini Sakinah pun memang benar-benar mengaku kalau dirinya memang hamil anak Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe it Terima kasih telah menonton video ini